Intro Halo pemirsa di rumah dimanapun anda berada Hari ini spesial banget Acara baru nih Obrolan santai dan sehat Padu inspirasi Selama 30 menit ke depan Saya Denny Delian akan menemani anda Dengan obrolan yang santai Yang penuh inspirasi itu pasti Dan yang pastinya sehat Nah berbincang-bincang santai Ngobrol santai pasti Ratu bunganya sama namanya ruang tamu Ruang tamu kita nih Kalau pemirsa bisa lihat nih Kayaknya ada yang kurang Situ lagi terpikir ya pemirsa Untuk mendesain ulang Tataan studio kita ini Supaya lebih kece, lebih menarik Tentunya lebih inspiratif, lebih menarik Dan semuanya pokoknya lebih oke Keren banget Tapi saya sekarang ini lagi nungguin temen saya Yang katanya dia demen banget nih Namanya mendesain Jadi paling jago untuk mendesain interior Siapa dia? Yalah kita panggilkan Tommy Halo Halo Apa kabar? Terima kasih sudah datang di rumah Rumah obras Obrolan santai Thank you di rendang sini Wihihi Kece banget ya Keren banget dari Sesuai karena emang lu Secara desain interior Ya mendanani diri lu juga Dress up nya Haruslah gitu sih Jadi Fresh ya? Fresh Nah ngomong-ngomong nih Tom Gue tuh lagi pusing nih Sebenarnya lagi pengen banget Ngebenahin ruangan ini nih Lu ada ide gak sih? Ruangan ini Kayaknya perlu diapain lagi sih? Sebenarnya udah oke sih Cuma mungkin ada ya Bisa tambahin beberapa hal ya Perlu ditambahin ya? Mungkin kayak furniture-nya atau apa Ada yang perlu diganti gak nih kayaknya? Perlu diganti gak sih? Ganti semua gak? Perlu diganti semua Oke Tom Ngomongin tentang Profesimu sebagai seorang interior designer Sejak kapan sih memulai Dunia interior design ini? Kalau mulainya mungkin Kalau sukanya dulu mungkin ya Sejak kecil sih emang mau jadi Desainer arsitek sebenarnya sih Makanya dulu kuliah arsitek gitu kan Kalau mulai benar-benar terjun di bisnis ini tuh Baru sih 2011 Benar-benar baru mulai sendiri Setelah kerja di beberapa konsultan gitu Jadi emang dari kuliah udah basicnya Masa disabatnya emang dari kecil Menurut suka-suka gambar gak sih? Lumayan Suka-suka gambar ya? Tapi kebanyakan waktu anak-anaknya Bisa gambar-gambar kartu Gunung dua Tengah-tengahnya jalan Sama sih Dari situ sebenarnya Bakat anak-anak pemirsa di rumah Bakat itu juga sangat penting ya Bahwa kalau misalnya dari kecil Emang sudah suka gambar-gambar Bisa jadi tuh Kedepannya bisa jadi desainer Sama seperti Tommy Nah Tom Kebanyakan selama ini Kamu sebagai seorang interior desainer itu Klien-klien kamu Kebanyakan apa sih Kebutuhan lebih ke rumah tangga Atau seperti apa? Beragam ya Jadi ada yang emang buat rumah tinggal Kayak apartment juga ada Tapi Kebetulan trak-trak ini Kebanyakan pojok kita emang dari komersil Jadi kayak Kafe, restoran kayak gitu sih Kafe, restoran juga terima Rumah juga Apartment juga Keren ya kamu ya Nah terus Memunculkan ide-ide brilian itu dari mana? Biasa kan Orang pasti sekolah Aku deh misalnya Pengen mengerin ini nih Kayaknya pengen liat-liat majalah dulu Ini gue kasih ke elu deh Lu pengen-liat gini Atau gimana seperti? Kalau ide sebenarnya gini Apa ada beberapa Tipe klien Karena ada yang dibebaskan ke kita Jadi kita Sebagai designer Bebas ngasih ide apapun ke mereka Ada juga yang udah punya referensi Jadi beragam sih Tergantung projeknya juga gitu Tergantung projeknya Nah dari sekian banyak klien nih Ada gak sih kendala-kendala Yang paling sering Dijumpai oleh Tommy? Kendala paling Kalau dari sisi designer ya Untuk apa Meyakinkan ke mereka bahwa This is the best Buat mereka Seperti ini yang bagus Yang bener gitu loh Kadang-kadang juga mereka gak ngerti Basic design kan Cuma punya banyak kayak Referensi Tapi gak ngerti Mana sih yang bener Nah itu yang Kita agak susah untuk Meyakinkan bahwa Ini loh yang bener Ini yang baik Kayak gitu aja sih Kadang-kadang orang suka Suka pengen punya selera masing-masing Iya betul Ketika dikonsultasikan ke lo Juga kadang-kadang jadi Beda kan Kita punya kayak Semacam sandak design lah Kayak gimana kan Dan itu gak selalu sama Seperti apa yang Klien suka Atau yang mereka mau Itu yang buat Bikin klopnya itu loh Ada chemistry design Itu yang kadang agak susah sih Menyatukan chemistry Nya tadi gimana tuh Kalau kadang susah tuh gimana Biar emang Dari perbedaan Pandangan tadi Biar klop gimana tuh Tipsnya Nah untungnya sih Sekarang yang datang ke kita tuh Karena emang tau Gimana kita punya Desain kan Jadi harusnya udah ada gambaran Kalau masih yang bener-bener Beda banget tuh ya Kita coba kasih yang Baik menurut kita Yakinkan bahwa ini tuh Bagus Bahwa ini tuh tepat Buat proyek mereka Baru Kita ini sih Kalau menurut gue nih ya Gue tuh pengen ya Ruangan ini tuh Penuhnya colorful Pengennya tuh warna-warni Ceria gitu kan Seperti di ini ya Sesuai dengan karakter yang ceria Wobrat kan juga ceria Warna-warni Memangnya saja Pengennya tuh Ada kuning Ada merah Karpetnya biru Memangnya tuh cocok gak sih Untuk sebuah desain Ruangan tamu seperti ini Tantangan sih Buat main di Mixed color gitu ya Mungkin ada orang yang emang Suka warna-warni Suka kayak Tanpa ke warna gitu Sebenernya gak masalah sih Apalagi kalau rumah tinggal kan Sebenernya ya Bisa-bisa aja Bisa-bisa aja Nah berarti Kalau sebagai interior desainer Bukan hanya Mendesain saja dong Berarti kamu juga Menerima pengerjaan juga Atau gimana Kita juga Menerima pengerjaan juga Berarti ada Bikin lemari Bikin meja Ya buat kayak Snitcher gitu Itu juga bisa bikin Itu juga bisa ya Nah Tom bisa gak nih Kamu bisa ada Sedikit gambaran gak sih Gambaran ya Jadi kayak Pengen banget nih Ini betulan Mungkin kita lagi ada Project coffee shop nih Oke Kebetulan luar kota sih Sambil kita ngobrol ya Sambil kamu iniin Sketch-sket Ruangan-ruangan ini Ini sekarang udah hampir selesai Lo ditambahin apa Ya kan pemirsa ya Jadi coba Lu ada ide brilian Khusus gitu Paling gak Mungkin Ya Sofanya Lebih nyaman lagi Kayak lebih Apa Biar kita lebih intip Nah pemirsa Kalau kita mau Pemirsa di rumah Pengen tau nih Kayak apa Contoh-contohnya Dimana nih Seperti apa nih Oh seperti ini ya Ini project Di mana ini Ini di Jogja Oke Kayak cafe gitu Ini coffee shop di Jakarta Ini juga di luar kota sih Jadi kamu juga Banyak menerima Untuk desain-desain Untuk cafe Restoran Perkantoran juga ya Ini rumah tinggal nih Oh lucu sekali Nah ini di Kamar tidur ya Iya betul Oke Ini juga kayak cafe-cafe gitu Nah Oke Itu bisa ada ide-ide gila ya Tadi ada kayak sepeda di atas Dan segala macam Itu bisa dari mana aja ya Kita kayak keluar kota Kita baca buku Kita kayak Bid internet Bisa kayak Terima aja sih Kalau buat ide ya Nah Kalau tadi berhubungan Dengan masalah ide juga Proses desain itu mulai dari awal Sampai akhirnya jadi Itu Kamu perlu apa sih apa Kamu perlu harus melihat dulu Perlu ngobrolin Seperti apa sih proses desain itu Yang pasti pertama Mesti ngobrol dengan klien Kita dengerin Dia cerita dulu Dia perlunya apa Kebutuhannya apa Kayak Apa sih mereka mau Apa mereka kayak suka Gitu kan Lalu kedua Harus lihat tempat Sebagai desainer Saya Mesti datang ke tempatnya Merasakan Apa sih Yang ada di sana Sekitar ada apa Jadi bisa seimbang desainnya Bisa seimbang disitu Jadi udah konsultasi Ketemu Ngukur-ngukur Pastinya Ngukur-ngukur Udah mulai ngukur-ngukur Itu udah mulai hitungan matematika Mulai hitungan matematika Mahal gak sih Apanya Mahal gak sih Cara untuk desainnya doang nih Untuk desain doang nih Reasonable Reasonable dong ya Karena ada harga Ada kualitas lah ya Betul Untuk rumah nih Karena kita lagi bahas Temanya adalah Menata rumah yang asri Pemirsa ya Untuk menata rumah yang asri Itu ada sih Trend-trend dikenal Trend warna mungkin Kebetulan sekarang Emang orang semua Mulai kayak yang Sebenatural ya Mereka udah concern Soal pencahayaan alami Pengudaran alami Jadi juga selain Emang bagus buat kesehatan Kedua juga Hemat listrik kan Hemat listrik ya Karena kita bisa cuman Pake kaca-kaca Kalau dulu kan Mungkin semua pake AC Ketutup kan Mungkin takut Kayak udara kotor mask Sekarang Membutuhkan daya listrik Yang banyak Kita banyakkan bukaan Mungkin tanam pohon Supaya gak Yang masuk Gak udara kotor gitu kan Dan itu juga Udah mulai banyak Yang diterapkan juga Iya Banyak di rumah tinggal Di tempat-tempat komersial Kayak restoran Cafe juga udah banyak Sekarang sebarang natural gitu Karena emang zaman sekarang Semuanya sudah serba mahal ya Listrik Giga segala macamnya Udah semakin naik Kebutuhan kita Sudah semakin mahal Kita harus Balik lagi Kebutuhan rumah kita Yang ada listriknya Udah pasti mahal Karena lampunya banyak Belum AC Tapi kita bisa Men siasati dengan Ventilasinya cukup Cukup Secara alami Ada juga Lagi trend juga Ada yang namanya Medikasi Air terjun Supaya ada suara-suara Juga lebih Santai Lebih rileks juga Gitu kan Nah Tommy Kalau kita berbicara Mengenai Trend Tadi kan trend Lebih ke rumah Kalau ke Komersial gimana ya Kalau misalnya Restoran gitu Komersial sebenarnya Kita tidak bisa Hanya sekedar trend aja Karena konsep Satu Producent Restoran itu Dengan yang lain Pasti berbeda kan Uniknya Kalau untuk Residensial Tempat tinggal Itu kan Sesuai kebutuhan Penghuni Yang pemilik rumahnya Nah kalau Komersial Misalnya restoran Atau cafe Itu kan Tergantung konsepnya Setiap Brand atau tempat Berbeda-beda Konsepnya kan Tergantung Ada yang kayak Lebih tematik Playful Lebih aman Tergantung desainnya Tergantung desainnya Nah pemirsa Jangan kemana-mana ya Tetap di Obras Obras Santana Sehat Bando Inspirasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih